Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel. Dan saya akan menuju ke Pak Ebi dari Core Indonesia. Pak Ebi, sudahkah kemudian potensi ini termanfaatkan dengan baik terkait dengan ekonomi dan juga keuangan syarikat di Indonesia? Nah, ini yang menarik ya mas ya. Sebenarnya kalau kita lihat potensi jelas sekali seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Warpress dan juga oleh Pak Anwar Basri, bahwasannya potensi itu besar sekali. Kita memiliki populasi muslim terbesar di dunia, secara umum preferensi masyarakat kita terhadap kesesuan syariah itu cukup kuat. Di prediksi kita akan punya sekitar 180 juta penduduk muslim dewasa pada tahun 2025, jumlah upper income kita juga akan tumbuh besar. Tapi kalau kita lihat kemudian perbankan syariah kita itu masih di sekitar 6-7 persen. Sektor keuangan syariah kita itu di sekitar 9 persen atau di atas 9,9 persen sekarang. Pasar modal syariah kita itu di 16 sampai dengan 17 persen. Potensi wakaf yang tadi oleh Pak Warpress disebutkan itu sekitar 180 triliun, ternyata realisasinya baru 0,02 persen. Potensi zakat nih laporan dari Basnas itu ada sekitar 327,6 triliun. Ini kan ekvivalen dengan sekitar 16 persen pendapatan negara dalam APBN kita di tahun 2020 ini, 2021. Tapi realisasinya juga masih sekitar 3,1 persen. Jadi kalau kita lihat bahwasannya potensinya besar, ini berarti di satu sisi ada ruangan yang besar sekali untuk ekonomi dan keuangan syariah kita untuk tumbuh. Itulah mengapa kemudian kita sering disebut dengan the sleeping giant gitu. Kita apa namanya raksasa yang sedang tidur. Nah kabar menggembirakannya adalah hampir di seluruh rating atau indeks global di bidang ekonomi dan keuangan syariah, Indonesia itu memiliki peningkatan signifikan yang terjadi di beberapa tahun ini. Tadi juga dijelaskan bahwasannya the state of global economy index kita naik ke peringkat 4 dari peringkat 5. Kita berada di peringkat 1, Global Islamic Finance Report. Di Global Muslim Travel Index kita di nomor 1 juga. Islamic Finance Development Index kita di nomor 4. Nah kenaikan ini kenapa gitu kan ya? Yang pertama mungkin karena ada awareness yang semakin tinggi. Ada event yang banyak sekali yang mencoba untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Juga ada dukungan pemerintah yang sangat baik sekali. Juga media dan rekreasi ini yang seperti yang dilakukan oleh IDX saat ini gitu. Ini membuat Indonesia di tahun 2021 ini 2020-2021 itu naik 47 peringkat. Sebelumnya kita bahkan gak masuk 10 besar gitu. Nah halal farmasi dan kosmetik kita juga naik. Selain bentunya halal food dan modest fashion yang kita selalu berada di ranking 10 dunia. Nah kalau kita melihat ekonomi dan keuangan syariah, kita melihat bahwasannya kalau dulu ini dipandang sebagai gerakan akar rumput, grassroot. Nah sekarang juga merupakan gerakan yang didukung oleh para elit. Kita bisa katakan bahwasannya kita berada pada records high ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Insya Allah ini memperbesar potensi kita dan ekonomi dan perbankan syariah kita di Indonesia. Nah pertanyaan besar kita adalah bagaimana potensi yang besar ini kemudian mampu terrealisasikan gitu kan ya. Kami ingat sekali dulu di masyarakat ekonomi syariah cabang United Kingdom, Mass UK gitu di Inggris. Kita mengundang Farid Raza, beliau adalah konsultan AIFAS dari UK. Yang juga merupakan konsultan bakpenas untuk membuat roadmap ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Nah yang beliau katakan adalah Indonesia potensinya besar, we are the sleeping giant. Tetapi permasalahan besar kita kenapa kita nggak bangun-bangun adalah koordinasi antar lembaga pemerintah di Indonesia dan antar stakeholder di Indonesia. Nah ini sudah ada KNEKS yang memiliki fungsi untuk koordinasi itu. Makanya kita berharap besar nih kepada Pak Kence dan juga tentunya KNKFKS ini perlu kita ini juga bahwa ini diketuai langsung oleh Bapak Presiden dan ketuanya Bapak Wakil Presiden. Jadi pada saat ini kita berada pada posisi yang terbaik sekali yang tidak pernah kita alami sebelumnya selama 32 tahun berakhir setelah perbankan syariah pertama hadir di Indonesia. Terima kasih.